Hai guys kembali lagi di channel Adventure and Traveling Di video kali ini Adventure and Traveling sedang berada di jalan apa namanya ini ya Kita lihat ya Kita lihat di map ini jalan Bentar guys ya Kalau gitu saya tampilkan dulu deh mapnya Supaya kalian juga bisa melihat ya Jalan Blok DC 1 Jalan Blok DC 1 Daerah mana kah? Kita berada di daerah Kota Bumi ya guys Masih di Kota Bumi Atau masuk mana ini? Kalau DC 1 ya Karena kali ini kita mau menjalankan requestnya dari Rio Kota Bumi Official guys Ini requestnya yang kedua Dan mohon maaf nih sudah beberapa minggu ini Dua mingguan ya Kalau nggak salah dua mingguan Rio Kota Bumi request yang kedua kalinya Jadi minta dari SMK Karmel Tangerang Menuju ke Tambalban Pasar Kota Bumi Makanya kita kasih titik di map Itu Tambalban Pasar Kota Bumi Persis disini ya guys Ini Tambalban Pasar Kota Bumi Ya persis berarti di Pertigaan yang Sebelum pasar Kalau dari sini ya Sebelum pasar ya Pertigaan sebelum pasar Dan Di samping kiri kita Yaitu SMK Karmel guys Ya ini dia guys ya Ada TK Penabur Ilmu Ada SD Penabur Ilmu SMP Penabur Ilmu Dan SMK Karmel Eh Karmel Maaf maaf SMK Karmel Ya Ini kalian bisa lihat Ini gerbangnya Ini pintu masuknya Gedungnya di belakang nggak terlihat Gak sih warnanya biru Mungkin kalau kalian lihat dari jalan Ada gedung agak tinggi Ya gedung tingkat warnanya biru Itu dia guys ya SMK Karmelnya Oke Ya Jadi kita langsung saja Sep Kita pasang dulu kameranya Kita sesuaikan Hehehe Oke Dan Kita Jalankan Request dari Rio Kota Bumi Official Kita mulai start dari SMK Karmel ya guys Ini kebetulan kondisinya Ini sore hari guys Dan Agak mendung Mohon maaf Grimis karena guys Udah mulai grimis lagi Sekarang pukul Setengah 6 sore Setengah 6 sore Biasanya Kalau nggak grimis Ataupun mendung Masih Terang ya guys Ini udah agak-agak gelap nih Hehehe Oke Persis ini Posisinya guys Kalian bisa lihat ya Ini kita keluar gangnya Itu pas bunderan Patung Buntung ya Patung Buntung Oke Boleh lurus ya guys Nah Grimis guys Ya Kebetulan Nggak kosong Jadi Aman Jadi persis Di bunderan Patung Buntung guys Nggak jauh Itu ada Ada gang ya Masuk ke SMK Karmel Kalau dari jalan Regensi Ini Regensi Oh ya Regensi guys Ini Regensi 2 Kalau dari jalan Regensi 2 Itu kelihatan Paling gedungnya doang guys Gedungnya warna biru Oke Kalau Videonya agak kurang jelas Karena Air hujan Mohon maaf ya guys Dan mohon maaf sekali lagi Saya mohon maaf kepada Rio Kota Bumi Official Ini requestnya Baru saya jalankan Kebetulan Saya juga baru sempat lagi Dan Saya juga penasaran Ingin melihat juga nih guys Kondisi terkini Atau kondisi saat ini Jalan Raya Kota Bumi Karena di video sebelumnya Kita kan sudah lama tuh Nge-vlog Jalan Raya Kota Bumi Itu Sebelum Di acak-acak Sekarang kan Jalan Raya Kota Bumi ini Lagi di acak-acak nih guys Ya Tapi di acak-acaknya Bukan berarti Negatif ya Di acak-acaknya ini Hal yang positif guys Karena sedang ada Perbaikan Drainase Atau saluran air Atau Ya bisa dibilang Gotnya lah Ya kan Gotnya Saluran airnya Drainase-nya Dari Jalan Raya Kota Bumi ini Ya Seperti yang kita ketahui Jalan Raya Kota Bumi itu Kalau hujan Ya Mungkin kalian juga tahu Kalau hujan Dres Ya kan Agak lama Nah pasti banjir guys Bahkan Bahkan Drainase-nya itu Itu gak kelihatan Karena Airnya itu Rata guys Jalan-jalan Jalan-jalan Jalan Raya ini Tertutup dengan air Banjir Jalan Raya ini Banjir guys Jadi tergenang air Apalagi di depan Pasar ya Depan pasar Kota Bumi Depan pasar Kota Bumi Itu lumayan Dalam Kalau gak salah ya Lumayan Dalam loh guys Kalau Banjir Sesuai dengan Mungkin di titik ini nih Titik Tambal ban Pasar Kota Bumi ini Ya disini ya Nanti Setelah ini Kita akan lanjutkan Melihat kondisi Kota Bumi Tetap di video ini Supaya teman-teman juga Tahu Karena Kita mau lihat nih Ya kan Seperti apa sih Kondisi saat ini Yang sedang diacak-acak Dan mudah-mudahan Setelah perbaikan Atau acak-acakan ini Jalan Raya Kota Bumi ini Gak banjir lagi guys Ya kan Ketika hujan turun Mau sederas apapun Airnya itu Dapat mengalir Dengan lancar Dan tidak adanya banjir Karena apa Seperti yang Kita ketahui Ya kan Semenjak Drainase itu Hanya digali saja Waktu itu kan digali saja tuh Dalam Dan besar Itu Beberapa kali Memakan korban Ya enggak Mungkin kalian juga pernah Ngedengar nih Ya kan Ada yang jatuh Kedalam saluran airnya Drainasenya Dan bahkan Guys saya pernah mendengar Itu sampai Ada yang meninggal Nah Saya enggak tahu Apakah memang karena Terjebur disitu Ya kan Atau mungkin Adanya hal lain Saya kurang paham Penyebabnya Yang pasti Katanya Setelah terjeburnya Kedrainase itu Ya Sampai meninggal Ya mungkin Kalian yang tahu Kronologisnya Bisa ditulis di kolom komentar Supaya jelas Oke Kita sudah sampai nih Ya kan Di tambal ban Pasar Pasar Kota Bumi Kalau kita Dari titiknya sih Persis di sudut ini Sebelah kiri ini Nah mungkin Karena ini ya Sekarang lagi Di Angkat semua Drainasenya kemarin Jadi enggak ada nih Kita enggak melihat nih Posisi sebenarnya Dimana Oke ya Ini untuk Requestnya sudah Selesai nih Ya kan Kita sambil Kita lanjutkan Kita lanjutkan Melihat kondisi Jalan Raya Kota Bumi Oke ini Pasarnya ya Kalau di depan pasar Ini drainasenya Sudah selesai ya guys Sudah selesai Karena sudah tertutup lagi Kalau saya lihat ya Kalau saya lihat Sudah ditutup lagi Sudah di Digali Dan sudah ditutup lagi Jadi sudah aman Ya tinggal Kita lihat depannya sana Oke Oke dong Siapa tahu Di antara teman-teman Ada yang tinggal Di kota bumi Karena saya lihat Kemarin juga ada yang Sempat komen juga Di video kita yang lama Ya kan Sedang gabut Dia sedang gabut Terus Ngelihat deh Ada yang nge-vlog Jalan Raya Kota Bumi Mudah-mudahan Gabutnya hilang ya Dan kalau kalian punya Request yang lain Silahkan terus di kolom Komentar ya Nanti kalau misalkan Sempet Kita coba atur Jadwalnya Ya kan Nanti kita cocokkan Dengan jadwal saya Oke ini ada Genangan air Disini guys Di sebelah kanan Di sebelah kanan Itu saluran airnya Banjir guys Dan kalau gak salah Beberapa hari yang lalu Ini sudah dikeduk Kalau gak salah ya Grenasi yang sebelah kanan ya Sebelah kanan Sebelah kanan Dari kita nih Itu sudah dikeduk ya guys Karena kalau kita melihat Pohonannya juga Sudah mulai pada Tumbang-tumbang Buntung-buntung guys Sudah benar dikeduk ya Tinggal mungkin Dipasang itunya aja Kali ya Nah makin gelap Mudah-mudahan Tetap jelas ya guys Videonya Supaya kalian juga Bisa melihat Kondisinya Saat ini Ya kita berharap Ya guys Kita semua berharap Mudah-mudahan Setelah Perbaikan Drainase ini Jalan Tengah Kota Bumi Ini tidak lagi Banjir Ya gak Itu yang kita harapkan Supaya tidak ada lagi Kita mendengar Adanya Kendaraan Ataupun Seseorang Ya kan Orang Yang Nyemplung ke Drainase-nya Atau got-nya Nah Disini Kalau sebelah sini Kita lihat Sebelah kiri Ini Sudah selesai ya Sudah selesai Diperbaiki guys Ya Karena kita lihat Sudah tertutup Nah Sudah tertutup Dengan Gorong-gorongnya Sampai Sampai Mana Mudah-mudahan Sampai Ujung Sana ya Karena Di depan sana Pertigaan Tomang Itu kan ada Jembatan tuh guys Nah itu kan Sungai atau Kali yang Begitu besar Mudah-mudahan Drainase ini Prosesnya Sampai sana Jadi ketika Adanya hujan Air langsung Ngalir ke Kali semua Ya kan Nah Sampai sini juga Sudah Diperbaiki Guys Ini kalau nggak salah SMA Negeri 24 Kemarin kita sudah Nge-vlog juga Dari SMA Negeri 24 Buat teman-teman juga Yang belum tahu Lokasi SMA Negeri 24 Silahkan lihat Di Video sebelumnya Tinggal kalian cari Atau kalian mau nyari SMA Negeri berapa Kalian ingin masuk Ya kan Request aja guys Oke Sudah mulai SMA Negeri 24 Dimana ya Sini bukan ya Oh ya bener tadi Ya bener tadi ya Kalau nggak salah Bener tadi ya Saya juga lupa-lupa Ingat guys Oh disini belum guys Disini belum Kalian bisa lihat Sebelah kirinya Sebelah kirinya belum Ya Berarti Nyampe tadi doang tuh guys Nah kalian bisa lihat sendiri ya Batas Perbaikannya Akankah berlanjut Sampai sini Atau memang Stop sampai disana Tadi guys Saya kurang tahu Mungkin yang tahu Silahkan komen di bawah ya Ya harapan kita semua sih Nyampe kali Drainase-nya Diperbaiki Ya kan Dibenerin lah Biar bagus Biar lancar Air ngalir Karena kalau terbuka Seperti ini Ya ini Selain bahaya Ya kan Selain bahaya Juga Sampah-sampah Bisa masuk guys Ya kan Sampah masuk Akhirnya nyumbat-nyumbat juga Air jadi tidak lancar Percuma saja Disana dibenerin Tapi disininya enggak Karena air Kalau nggak salah Ngalirnya ke depan sana Ya kan Ke arah kali sana Jadi kalau disininya Nggak dibenerin Atau nggak diperbaiki Ya percuma saja Karena akan tersumbat disini Ya kan Nah mudah-mudahan ya Kita berharap Dan berdoa Mudah-mudahan Nyampe kali Bagus semuanya Gerimis guys Oke ya mungkin Cukup sampai disini dulu aja Kayaknya ya Video kita kali ini Ya Mudah-mudahan Kalian semua terhibur Dan mudah-mudahan Dapat bermanfaat Buat teman-teman semua Kalau ada kesalahan Mohon dimaafkan Dan tolong dikoreksi Dan tolong Dibenarkan Tulis di kolom komentar ya guys Apabila ada Ucapan atau kata-kata Saya yang salah Ya saya sebagai manusia Biasa Tidak luput dari salah Ya kan Tolong dimaafkan Dan tolong diperbaiki ya Sampai ketemu Di video berikutnya Jangan lupa Di like Comment Share Dan juga Subscribe tentunya Bagi yang belum Dan jangan lupa Pencet lonceng notifikasinya guys Supaya nanti ketika Adventure and Traveling Mengupload video baru Kalian dapat notifikasinya Jadi tau Oke Sampai ketemu di video berikutnya Bye-bye